Yes, welcome back teman-teman to kelas invest, selamat datang kembali di channel kelas invest and i will share about cryptocurrency yang lagi hype ya, jadi terus penting kelas invest teman-teman and tetap semangat puasanya teman-teman ya, keep chuan, keep hold and keep invest, don't create ok, don't for more, disclaimer on, and anyway, hari ini kita akan membahas tentang wing, wing USDT, coin wing ya coin judi ini dan kita lihatnya sekarang event-event banyak ya untuk wing, banyak event, sampai 30 Juni ini banyak event dan sekarang dia sudah naik 1,3% untuk satu hari, and all time high nya itu di 0,0028942 ya, semoga kita bisa mencapai ATH kembali dan tembus, and to the moon teman-teman, saya juga sudah beli dan kemarin ya, tetap, tapi kita tetap invest ya, walaupun naik turun saya tetap hold, karena saya yakin akan fundamental wing ya, and anyway, kita langsung aja ke trading view ya tadi saya sudah buatkan sebuah support dan resistance disini seperti biasa, saya terus dulu supportnya and resistance disini teman-teman ya oke, sebelum kita mulai lebih dalam, kita jelaskan dulu kalau ini adalah sebuah support dan resistance disini kenapa ada support disini, karena disini adalah pantulan ya, sini ada pantulan, ada pantulan, ini ada pantulan tapi pantulan ini breakout, sehingga membuat resistance ya, resistance untuk area sini, dan ini adalah support untuk area sini oke, sekarang kita berada di harga 0,0013 USD teman-teman dan kalau kita lihat sekarang pergerakannya di EMA 100 dan EMA 20, kalau EMA 100 nya dia sudah menyilang ya teman-teman ya, udah cross EMA 100 dan itu bisa berpotensi untuk reversal ke bullish teman-teman jadi tetap gunakan analisa kalian sendiri, menurut saya dengan cross nya EMA 100 ini, itu mengindikasikan untuk reversal dari downtrend ke uptrend oke, coba kita gambar, kita hapus dulu, kalau kita gambar disini adanya perpindahan breakout ya teman-teman ya, ini sudah jadi teman-teman, setelah terbenduk apa namanya, disini ada lower low, disini ada lower low dan lower low, disini jadi dia sudah breakout teman-teman oke, dia sudah breakout ya teman-teman ya, dan kita sekarang bisa membuat uptrend ya, kalau saya bisa gambar disini itu sudah bisa membuat channel uptrend oleh channel reversal di timeframe 4 jam teman-teman ya oke kenapa begitu, karena setelah saya gambar disini membentuk sebuah higher high, dan sini juga sudah membentuk higher high ya teman-teman ya jadi kita hapus dulu, kalau kita bisa mengikuti trend ini, berarti nanti dia mungkin arah kerjakan untuk menguji di area resisten ya teman-teman ya jadi, dia harus bisa menguji di area ya, 0,0018 dollar baru dia menyentuh sini 0,16 baru dia bisa breakout ya teman-teman ya breakout untuk menguji di area 0,0028 ya 0,29 dollar teman-teman itu untuk prediksi wing jadi menurut saya, kalau dia bisa membentuk channel kalau dia bisa membentuk channel trend yang halus seperti ini pastinya dia bisa apa namanya breakout di 0,0018 dollar teman-teman semoga itu tercapai jika sudah breakout nanti saya update lagi untuk pencapaian next targetnya ya yang penting target saya, dia harus bisa menembus di 0,18 dollar teman-teman oke kalau kita misalnya menggunakan pattern menggambar ya, menganalisa untuk menggambar sebuah pattern cup and handle pun juga bisa teman-teman ya oke kalau memang dia sudah berhasil membuat apa yang saya gambarkan di sini nanti dia mungkin record di sini sorry koreksi di sini di 0,015 dollar baru dia bisa mantul di 0,18 dollar itu membentuk cup and handle tapi kalau dia tidak membentuk cup and handle berarti langsung breakout di sini ya 0,0021 dollar oke teman-teman, terima kasih jadi next target kita harus bisa menembus resisten di 0,0018 dollar dulu teman-teman oke dan kita akan update kembali oke teman-teman keep cuan, keep hold, keep invest, don't trade and see you